Intro Assalamualaikum Hai teman-teman semua Hari ini Dapur Bu El mau masak Salah satu menu Nusantara Lagi yaitu Dendeng Batokok Ini rasanya dijamin enak Banget dimakan dengan nasi anget Ini udah mantep banget ya teman-teman So langsung aja ya Kita ke bahan-bahan Dan cara membuatnya Untuk bahan-bahannya Disini saya sudah siapkan 500 gram daging sapi Dan ini sudah saya potong-potong Kira-kira ukurannya tebalnya Seperti ini ya teman-teman Untuk cara memotongnya Kita potong sesuai dengan Arah seratnya Seperti ini Jangan melawan arah serat ya teman-teman Agar hasilnya nanti juga akan Bagus Jadi dia seperti ini Ini sudah saya cuci bersih Dan untuk bumbu Merebus Dagingnya disini Saya sudah siapkan 5 siung bawang putih 2 ruas jahe 1 sendok makan 1 sendok makan Ketumbar Dan ini mau saya haluskan Menggunakan blender Kalau teman-teman mau digiling Boleh ya Masukkan aja semua bumbunya Beri sedikit air Dan ini mau saya haluskan terlebih dahulu Dan ini bumbunya sudah halus ya teman-teman Ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu Dan ini adalah bumbu tambahan Agar nantinya Dagingnya itu lebih beraroma Dan lebih berasa ya teman-teman Disini saya geprek 1 batang serai 4 lembar daun jeruk 2 ruas lengkuas yang saya geprek 4 lembar daun salam Dan juga 1 sendok teh Asam jawa Lanjut disini Saya mau merebus dagingnya Untuk airnya Saya menggunakan 1 liter air Masukkan semua Rempah-rempahnya Dan juga Bumbu yang Sudah saya haluskan tadi ya Lalu airnya Mau saya masak Sampai mendidih Terlebih dahulu Sebelum saya masukkan Dagingnya Dan kalau airnya Sudah mendidih Seperti ini Ini sudah bisa Kita masukkan Dagingnya Tambahkan setengah Sendok makan Garam Kita aduk-aduk sebentar Agar bumbunya Tercampur merata ya Kalau sudah Ini kita tutup kembali Kita rebus selama 15 menit Menggunakan api sedang Dan setelah kita rebus selama 15 menit Ini kita matikan api kompornya Untuk tutupnya tidak perlu dibuka ya teman-teman Jadi biarkan aja dia tertutup rapat seperti ini Kita diamkan selama 30 menit ya Dan ini setelah 30 menit kita diamkan Ini sudah mulai sedikit dingin ya teman-teman Ini kita hidupkan kembali api kompornya Kita setel dengan api sedang Kita tunggu sampai dia mendidih kembali Lalu kita rebus selama 7 menit Kalau dia sudah mendiri seperti ini Ini kita biarkan dia sampai 7 menit kita rebus Dan ini setelah 7 menit Saya rebus Ini sudah bisa kita matikan api kompornya Lalu kita diamkan kembali selama 30 menit ya teman-teman Untuk tutupnya ini tidak perlu dibuka Jadi dibiarkan aja Dia tertutup dengan rapat Ini adalah salah satu tips dari Bu El Untuk merebus daging agar lembut Dan tidak boros gas ya teman-teman Setelah kita diamkan dagingnya selama 30 menit Ini kita bisa angkat semua dagingnya ya teman-teman Setelah itu dagingnya mau saya tokok-tokok Mau saya geprek-geprek seperti ini Ini tujuannya agar dagingnya itu lebih lembut lagi ya Nokoknya tidak perlu pakai tenaga ya teman-teman Jadi sekedar ditokok aja seperti ini Sampai semua bagian dagingnya kita tokok Seperti ini aja Ini sudah cukup Lakukan hal yang sama Sampai semua dagingnya selesai kita tokok Dan ini setelah semuanya Semua dagingnya selesai kita tokok Seperti ini Ini sudah siap untuk kita goreng ya teman-teman Lanjut dagingnya mau kita goreng Ini saya sudah siapkan wajan Mau saya beri secukupnya minyak goreng Untuk menggoreng daging Ini kita beri agak banyak ya teman-teman Dan pastikan minyak gorengnya itu kita panas Sampai dia benar-benar panas Sebelum kita menggoreng dagingnya Agar nantinya saat dagingnya digoreng Di luaran dagingnya itu berwarna kuning kecoklatan Tapi di dalamnya tetap garing ya teman-teman Dan ini minyaknya sudah benar-benar panas Langsung aja kita masukkan semua dagingnya Kita goreng sebentar aja Kurang lebih 2 menitan saja Sampai dia luarannya berwarna kecoklatan Dan ini setelah dagingnya kita goreng Ini sudah berwarna kuning kecoklatan Ini siap untuk kita angkat ya teman-teman Jadi seperti ini dia dagingnya ya teman-teman Luarannya garing tapi dalamnya tetap lembut Tidak alot ya Lanjut kita ke bahan-bahan untuk membuat sambal merahnya Di sini saya menggunakan 110 gram cabai merah keriting 50 gram cabai rawit setan Untuk takaran cabai rawit setan ini teman-teman bisa sesuaikan saja Dengan tingkat kepedasan yang teman-teman inginkan Di sini juga saya menggunakan 2 siung bawang putih 60 gram bawang merah Dan juga 2 buah tomat Dan untuk semua bahannya ini sudah saya cuci bersih ya teman-teman Dan untuk cabainya ini mau saya tumbuk menggunakan lesung seperti ini Teman-teman kalau mau ditumbuk seperti ini juga boleh Mau digiling juga boleh Atau mau dicoper juga boleh ya teman-teman Bebas sesuai dengan selera kalian saja Ini mau saya tumbuk pertama-tama itu cabai keriting merah Cabai merah setan dan juga bawang putih bawang merahnya saja Untuk tomatnya nanti itu menyusul ya teman-teman Lalu saya tambahkan 1 sendok teh garam Untuk cabainya ini kita tumbuk jangan terlalu halus Jadi dia masih bertekstur Ciri khas dari masakan padang Untuk sambalnya itu tidak halus ya teman-teman Dan ini cabainya sudah kelihatan dia mulai pecah-pecah seperti ini ya teman-teman Ini bisa kita masukkan irisan tomat Kita masukkan semua irisan tomatnya Lalu kita tumbuk sebentar saja Ini kita tumbuk sebentar saja ya teman-teman Jangan sampai dia terlalu halus Sekedar kita tumbuk sampai tomatnya tercampur sama sambal dan bawangnya Dan ini sudah cukup Ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu Jadi untuk tekstur sambalnya itu Dia tidak halus Dia seperti ini teman-teman Nah ini sudah cukup ya teman-teman Ini cantik banget nanti jadi hasilnya Tambahkan 3 lembar daun jeruk Ini mau saya sobek-sobek seperti ini Kita masukkan Di sini saya sudah panaskan minyak goreng Minyak bekas goreng daging tadi Saya kurangi sedikit saja Ini minyaknya saya menggunakan cukup banyak ya teman-teman Dibanding menggoreng sambal yang lainnya Ini cukup agak banyak minyaknya ya teman-teman Karena itu akan menjadi membuat rasanya lebih enak lagi Kalau minyaknya sudah panas Kita masukkan sambalnya Kita tumis sambalnya Sampai dia benar-benar mateng Sampai dia tidak bau langung lagi Tambahkan setengah sendok makan gula pasir Satu sendok teh kaldu jamur Untuk garamnya ini tidak saya masukkan lagi ya teman-teman Karena tadi saya waktu menumbuk cabainya ini Sudah saya beri garam Dan waktu merebus dagingnya juga sudah diberi garam Kalau teman-teman mau menambahkan garam Boleh dirasa dulu sambalnya Kalau kurang garam boleh ditambahkan ya Saya tumis menggunakan api sedang Agar sambalnya benar-benar mateng Ini aromanya mantep banget ya teman-teman Melihat sambal yang seperti ini cantiknya Rasanya pengen cepat-cepat ngambil nasi anget aja Dimakan aja seperti ini sudah mantep banget Karena tadi saya rasa garamnya itu kurang Asinnya kurang Jadi saya mau tambahkan setengah sendok teh lagi garam Jadi untuk pemberian garam itu harus dicoba terlebih dahulu ya teman-teman Takutnya nanti dia jadi asin Dan ini sambalnya sudah mateng ya teman-teman Sudah bisa kita matikan api kompornya Lalu kita masukkan daging yang sudah kita goreng tadi ya Kita aduk-aduk aja sebentar sampai semuanya tercampur merata Setelah itu ini siap kita sajikan ya Jadi seperti ini Ini sudah bisa kita sajikan ya teman-teman Ini dia dendeng batokok ala dapur buel Sudah jadi Ini beneran cantik banget ya teman-teman Warnanya itu sungguh sangat menggiurkan sekali Rasanya juga enak pedas Untuk pedasnya ini bisa teman-teman sesuaikan aja Dengan lidah teman masing-masing Jadi untuk takaran cabainya tadi Teman-teman bisa sesuaikan saja ya Ini mantep banget ya teman-teman Keluarannya garing Dalamnya ini super lembut Dimakan dengan nasi hangat aja Ini sudah mantep banget Menu seperti ini aja Dimakan dengan nasi hangat Itu sudah mantep banget ya teman-teman Untuk rasanya ini pas Asinnya pas gurih Ada sedikit asem dari tomat segarnya Kalau teman-teman mau rasanya lebih segar asemnya lagi Teman-teman boleh tambahkan perasan air jeruk limau Tapi menurut saya ini sudah cukup pas Dari tomatnya tadi ya teman-teman Ini beneran enak banget Mantul banget Cocok banget Jadi hidangan saat hari raya Ataupun hajatan Atau bisa juga dijadikan menu harian ya teman-teman So sekian dulu ya teman-teman Video saya hari ini Semoga video ini bermanfaat Buat teman-teman semua Sampai ketemu lagi di video-video saya Yang akan datang Assalamualaikum Sampai jumpa di video-video saya